Nama saya Zainuddin, saya bekerja di WIB Indonesia, saya bekerja di Provinsi Jambi dan Riau untuk mendampingi masyarakat peduli api, di mana kebakaran hutan sering terjadi. Kebakaran menyebabkan kabut asap hingga sampai ke Singapura, dan juga saya harus menghadapi kebakaran ini setiap hari. Pada Agustus 2019, kebakaran tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia terjadi kebakaran hutan. Mengingat bahaya asap, seluruh keluarga dan rekan kerja saya harus dievakuasi. Kebakaran hebat yang terjadi menyebabkan asap di mana-mana. Saya menginginkan udara yang bersih, udara yang sehat dan langit biru. Saya telah mendampingi 150 dari 10 MPA untuk upaya mitigasi kebakaran hutan. Dengan bantuan WWF, kami melakukan training MPA dan lengkapi peralatan seperti alat pemadam kebakaran, water tank, dan perlengkapan alat berlengkapan. Kami juga sudah memasang 10 alat deteksi dini kebakaran hutan. Kami juga menanam hampir 6.150 pohon untuk mengembalikan biodiversiti kawasan hutan. Dan kami sudah membangun 35 kanan blogging untuk membasahkan kembali tanah peragamu. Tapi, orang-orang di Singapura yang terhormat. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya butuh bantuan untuk melawan kerusakan hutan. Terima kasih telah menonton!